Halo, selamat siang teman-teman dengan Tessia di sini. Pada video hari ini saya ingin membahas 3 perusahaan kertas pulp and paper. Jadi menurut saya perusahaan pulp and paper sekarang ini lagi menarik ya. Saya sendiri itu ada 2 perusahaan yang bergerak di pulp and paper. Jadi ada INKP sama ada Tekim. Tapi porsi Tekim saya itu agak kecil, yang porsi paling banyak itu INKP. Jadi INKP itu harganya average-nya di Rp 9.110, sedangkan Tekim itu average-nya sekitar Rp 7.200. Kenapa saya pilih 2 perusahaan ini? Karena sekarang itu secara historical harga pulp and paper itu lagi tinggi. Jadi harga pulp and paper itu lagi tinggi secara historical menurut saya. Dan terutama kayak perusahaan INKP. Perusahaan INKP itu dia banyak di ekspor. Jadi kayak lebih dari 50% dia itu ekspor. Jadi menurut saya ini kesempatan yang menarik gitu. Dan secara fundamental laporan keuangannya, menurut saya INKP dan Tekim itu lagi bagus-bagusnya gitu, dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Dan harganya menurut saya itu belum naik signifikan banget. Walaupun saya itu dulu pernah beli INKP itu di Rp 7.300-an, terus jual di Rp 7.700-an. Terus saya beli lagi di Rp 7.700. Saya jual waktu itu di Rp 9.700. Dan sekarang saya beli lagi di Rp 9.100. Jadi emang saya lumayan tek-tokan sih beli sahamnya. Jadi walaupun sahamnya bagus, saya nggak keep lama banget. Jadi saya ada kesempatan jual, saya jual, nanti saya beli lagi gitu. Jadi untuk cara pemilihan sahamnya lebih ke fundamental, tapi cara mainnya trading. Jadi karena pengertian dari investasi sendiri, itu kan lebih dari 1 tahun, sedangkan trading itu di bawah 1 tahun. Jadi saya sebenarnya untuk periode jual-belinya itu di bawah 1 tahun, tapi saham-sahamnya saya pilih berdasarkan cara memilih saham buat investasi long term. Jadi lebih kelihatan ke fundamental, laporan keuangan, cara orang bisa beda-beda sih. Dan video ini bukan video ajakan jual atau beli, tapi lebih ke edukasi. Jadi kalian harus research sendiri, maksudnya research sendiri kenapa kalian membeli saham itu. Jadi kalian pelajari perusahaannya sebelum kalian membeli. Sehingga kalau perusahaannya nanti naik atau turun, kalian tuh nggak bingung mau diapain perusahaannya. Semoga video ini bermanfaat. Bila video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih. Untuk tadi, yang part and paper, saya memang bilang bahwa reviewnya tiga perusahaan. Tapi setelah saya search menggunakan website Indie & Financials, untuk kapitalisasi pasarnya itu, yang paling gede kan INKP, sekitar 50,6T. Terus TKIM, 23,34T. Sisanya itu hanya 1T, jadi agak terlalu timpang ya. Jadi mungkin yang akan saya review itu lebih ke INKP dan TKIM. Yang mungkin yaudahlah yang ketiga berarti SPMA. Nanti saya review sekalian aja biar tiga gitu. Kalau dari harga pulp and paper sendiri, ini saya mengacu pada website yang namanya investing.com. Ini saya lihatnya view-nya yang tiga tahun ya. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2022, itu harga pulp and paper, emang waktu yang paling tingginya itu sempat ke Rp295.000 gitu. Kalau yang paling tingginya ya. Tapi untuk sekarang pun harganya kan Rp269.000 itu termasuk lumayan tinggi ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini sempat yang Rp236.000, Rp214.000. Terus di sini, ya menurut saya sih, ini tahun 2020 emang agak unblock sih. Ini kita bisa lihat view-nya sampai 10 tahun. Ya, tahun-tahun sebelumnya saya sih pernah Rp168.000 ya. Koinnya agak subjektif sih. Tapi menurut saya sih harganya sih untuk Rp269.000 ini masih oke lah gitu. Nah itu INKP. INKP ini saya udah beberapa kali tektokan ya. Jadi kayak pertama kali saya beli itu, harganya sekitar di Rp7.300.000 ya waktu itu saya. Apa Rp7.400 gitu. Terus saya jual di Rp7.700.000. Terus saya beli lagi di Rp7.700.000. Kemarin saya jual terakhir di Rp9.700.000 gitu saya jualnya. Terus kan kemarin dia jatuh lagi. Jadi saya beli di Rp9.100.000. Ya walaupun kemarin itu sempat kayak Rp8.600.000-an ya. Tapi saya operasinya Rp9.110.000. Sekarang harganya Rp9.250.000. Kalau kita lihat berdasarkan 5 tahunnya, sebenarnya yang menurut saya sih harganya masih murah ya untuk harga sekarang. Relatif murah. Tapi ini disclaimer on. Dan bukan ajakan beli atau jual. Jadi semua tanggung jawab beli atau jual kembali di tangan kalian. Dia pas tahun 2021 Februari itu sempat Rp14.000. Terus untuk yang di 2018 sendiri, dia itu sempat Rp18.000-an. Jadi Rp19.000-an gitu. Jadi ini lumayan menarik. Terus yang menurut saya paling menarik adalah di laporan keuangannya. Jadi tahun 2022 ini kan yang baru keluar Q1 sama Q2. Jadi kalau perkiraan satu tahun itu bisa dijumlahkan dan dikali dua, itu Rp11.700.000. Dibandingkan sama 2021 dan 2020, dia itu lebih tinggi jauh ya. Jadi kalau 2021 ini dia bisa Rp14.000 dulu harganya. Sedangkan laporan keuangan ini baru Rp7.500.000 di tahun 2021. Jadi saya sih berharap harganya akan meningkat signifikan gitu. Tapi saya akan main tek-tokan sih. Jadi akan jual di harga tertentu, nanti saya beli lagi di bawahnya gitu. Itu kemungkinan. Terus untuk book value-nya sendiri, itu hampir Rp14.000.000 ya. Rp13.968.000. Terus earning per share-nya Rp2.150.000. Kalau kita lihat current price to book value-nya itu 0,65. Jadi ini lumayan menarik ya. Masih kayak terdiskon 35% lah. Terus yang paling menarik juga adalah P.I. ratio. P.I. ratio-nya itu Rp4.21.000. Artinya dalam waktu Rp4.21.000. Itu dia bisa menghasilkan profit yang sama dengan harganya sekarang. Itu Rp9.050.000 per lembar saham ya. Terus... Debt to equity ratio. Jadi hutang berbanding modalnya itu 66%. Jadi 66% dari total modalnya itu adalah hutangnya. Jadi dia hutangnya di bawah 1. Mursa ini lumayan oke. Karena kan nanti kalau tingkat suku bunga naik. Lebih baik kita beli company-nya yang hutangnya itu lebih rendah gitu. Untuk kadar hutangnya sendiri. Terus... Cuma mungkin yang negatifnya itu adalah dividend. Dividend-nya ini kecil ya. Jadi cuma Rp50.000.000 di tahun 2022. 2021 juga Rp50.000.000. 2020 juga Rp50.000.000. Jadi kebanyakan Rp50.000.000. yang sekarang gitu. Jadi dividend yield-nya itu less than 1%. Yang perusahaan kedua adalah Tekim. Tekim ini pop and paper juga. Tapi bedanya tadi NKP itu dia sekitar lebih dari 50% itu ekspor. Dan sekarang kan kurs rupiah itu Rp15.300.000, Rp15.200.000, Rp15.100.000. Jadi lumayan tinggi ya kursinya. Jadi kalau misalnya perusahaannya ekspor, berarti pendapatan secara rupiahnya itu akan lebih tinggi. Karena kan dia jualnya itu pakai USD. Jadi dapetnya, ya intinya diuntungkan lah dengan kelemahan rupiah gitu. Kalau untuk yang perusahaan banyak ekspor. Terus yang Tekim sendiri ini lebih banyak vokal. Tapi mereka itu kan sama-sama sinar mas. Kalau kita lihat dari harganya sendiri, bedanya harganya itu sekarang sih Rp7.500.000 ya. Saya average-nya Rp7.200.000. Terus di tahun 2021 dia itu pernah Rp6.600.000. Jadi lumayan sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari INKP. Di situ sisi menariknya sih. Terus di laporan keuangannya sendiri, dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya juga dia lebih tinggi ya. Sedangkan tahun 2021, tadi kalau dari harga sahamnya sendiri di ATH gitu. Sedangkan laporan keuangan tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun 2021 gitu. Walaupun nanti kita harus menunggu yang Q3 dan Q4-nya. Terus kalau current book value-nya Rp9.174.000. Itu current price to book value Rp0.8.000. Jadi kayak diskonnya anggaplah 20% ya. Kalau kita bandingkan sama book value-nya. Tapi saya sih posisi lebih banyak INKP daripada Tekim. Karena INKP secara fundamental lebih murah. Walaupun secara teknikal si Tekim ini lebih murah. Untuk dividennya sendiri sama ya. Dividennya ini lumayan rendah. Dia ini Rp25.000. Tiap tahun dia baginya Rp25.000. Ya tahun 2019-50 sih. Tapi ya ini sih emang kurang dari 1% ya. Jadi emang kalau dari dividen kita juga nggak bisa ngarapin Tekim sama INKP. Terus yang ketiga ini adalah SPMA. Tapi SPMA ini dari kapitalisasi pasar kecil banget ya. Cuma 1,4T. Jadi saya agak takut sih kalau masuk di saham yang kapitalisasinya kecil banget gitu. Tapi karena ini emang yang posisi nomor 3 kapitalisasi terbesar. Yang gue publik perusahaan top and paper di Indonesia. Maka saya review juga. Ini dia udah kenaikan signifikan sih kalau dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya ya. Terus untuk secara fundamental dia tahun 2022. Tahun 2021 itu masih lebih banyak dari tahun 2022-nya. Terus kalau untuk yang book value 691. Itu kalau dibandingkan sama book value-nya terdiskon sekitar 36%. Cuma masih lebih murah juga sih. Terus P.I. rasionya 5,39. Berarti dia butuh 5,39 tahun dengan pemasukan yang terupdate ini di tahun 2022. Untuk dia dapat 456. Jadi sesuai harga sahamnya gitu. Jadi kayak seperti itu. P.I. rasionya. Ini untuk perbandingan secara langsung ya. INKP itu market cap-nya 49,5T. INKP 22,9. SPMA 1,2. Jadi perbedaan kapitalisasinya gede banget ya. Saya sih lebih suka yang market cap-nya itu agak gede. Jadi lebih liquid, lebih susah digoreng, lebih stabil. Saya sih lebih suka yang kayak gitu. Terus untuk dari P.I. rasionya, bisa dilihat INKP ini lebih unggul daripada yang lain. Karena dia 4,21 kan. Jadi kayak 4,21 tahun itu dapat harganya sekarang gitu. Jadi untuk pengertian P.I. rasionya sendiri kan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menghasilkan harga yang sama gitu dengan yang sekarang gitu. Jadi kayak berlipat ganda gitu. Terus untuk yang current price to book value-nya sendiri, mungkin yang paling mencil itu SPMA B. dan 0,01 sih. Tapi menurut saya INKP-nya masih jauh lebih menarik ya. Kalau lebih nilai dari semuanya. Terus kita bisa lihat juga current, apa ya. Oh ya, hutang ya. Debt to equity ratio yang paling besar hutangnya sih INKP ya. 66% dari total modal. Tapi itu masih oke lah. Tokim 35%. Terus kalau yang SPMA tadi 42%. Saya sih ada yang INKP sama Tokim. Tapi INKP saya sekitar berapa kali lipat daripada Tokim. Jadi saya emang mayoritas sekarang saham yang saya pegang itu di INKP. Dividend sama-sama kecil. Dividend yield-nya ini 0,55% untuk INKP. 0,34% untuk Tokim. 2,55% untuk SPMA. Mungkin kalau dari dividend doang SPMA lebih tinggi sih. Terus, ya demikian sih videonya. Semoga video ini bermanfaat. Video ini bukan saran buat beli atau jual. Keputusan tetap di tangan Anda. Jadi, semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih.